Selamat pagi. Kira-kira bagaimana perkembangan simpan pinjam di KUD ini? Karena dari informasi masyarakat kan banyak yang simpanan mereka tidak bisa ditarik. Kira-kira penjelasan Pak Gede Saku Kedua menghormati hari ini? Ya, terima kasih. Kesempatan baik juga sih bagi tiang. Karena bagaimanapun juga memang kita harus bersosialisasi kepada masyarakat. Terutama kan anggota. Bagaimanapun juga kondisi COVID ini memang sangat berpengaruh bagi kami, selaku pengelola kooperasi ya. Khususnya simpan pinjam juga. Karena sampai saat ini memang, kalau memang mendengar dari isu di masyarakat luas mungkin, tidak semuanya benar. Karena hampir 90 sekian persen dana nasabah kita sudah bayarkan. Kan gitu Pak ya. Nah, cuma karena yang namanya simpan pinjam, tidak hanya menyimpan, tapi kan minjam Pak ya. Nah, justru kendala kita di peminjam sebenarnya. Karena dana kita stuck di peminjam, yang notabene mungkin hampir 90 persen juga tidak bisa terpagih sementara secara maksimal gitu Pak ya. Nah, justru biaya-biaya atau dana pinjaman yang bisa kita tarik dari anggota, itu semuanya sudah menjadi prioritas simpanan anggota gitu kan. Nah, di samping menjadi biaya secara otomatis, secara modal, ya tergerus Pak. Karena pinjaman itu menjadi biaya jadinya. Sementara itu mungkin yang bisa sampai. Jadinya, kira-kira, jadi Pak bilang kan 90 persen sudah bisa dikenalkan. Nah, bagi yang 10 persen belum bisa ditarik, upayanya apa dari pihak KUD? Kita memang selama ini kita tidak diam Pak sebenarnya. Kita selalu berusaha untuk itu. Makanya ada beberapa anggota kita yang memang secara langsung datang ke kantor, itu kita akan berikan informasi yang benar lah dengan situasi dan kondisi sampai saat ini. Karena kita masih mengupayakan. Nah, kalau kita pinjam lagi ke tempat lain kan menjadi beban. Bagi kooperasi, bagi pengelola juga kan. Bagaimanapun juga itu memakam energi dan pemikiran. Nah, akhirnya kami berorientasi untuk menginventarisir kembali daripada peminjam gitu. Sehingga dana yang ada di anggota itu kita bisa tarik kembali dan untuk pengembalian dana-dana masyarakat. Tetapi ini tidak seterta merta, Pak. Ini masih proses, mungkin memangkan waktu gitu kan. Nah, pada saatnya nanti dana-dana ini akan pasti kembali, Pak. Kembali, iya. Jadi, di Rai KUD Artagwina Gagel ini, apa unit apa yang masih bisa bergerak? Yang ada di pertokohan, pelayanan beras PS yang masih, terus pupuk bisa masih lancar sampai saat ini. Dan si pang pinjam tapi. Si pang pinjam masih tak harap Rekopering ya? Iya, itu. Lektorisasi dengan cara apa, pembinaan dulu ke anggota. Karena dengan situasi seperti ini serba salah kami lakukan. Tapi tenaga dari pihak simpan pinjam, semua masih? Masih ada, masih ada. Ya, cuman mereka ini kita sayangkan, tidak efektif gitu bekerjanya. Justru dengan keadaan seperti ini, malah mencari kesempatan di tempat lain. Itu yang pihak sayangkan gitu. Kenapa tidak ini yang dimaksimalkan? Sehingga kami selaku pengurus ini merasa kewalahan menghadapi semua bentuk permasalahan, keluhan di masyarakat, tujuhnya ke pengurus memang gitu. Terima kasih Pak Gede. Pak Gede, nama lengkapnya? Pak Gede Surya Atmaja. Surya Atmaja, ketua KUD Artawinah Gengkel. Demikian penjelasan dari ketua KUD Artawinah Gengkel, Bapak Gede Surya Atmaja. Kalau ini menyampaikan.